Kepolisian Daerah Riau Kepolisian Daerah Riau terungkap berawal dari penangkapan seorang pengedar Inisial S di Jalan Muslim, Pekanbaru Kota. Dari keterangan tersangka S, polisi kemudian bergerak cepat ke rumah rekannya Inisial EL di Jalan Angsa Putih, Kejamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Pada aksi penggebekan itu, polisi berhasil meringkus rekan tersangka Inisial EL sedang meracik ekstasi di dalam kamar. Bersama tersangka, polisi berhasil menyita ribuan butir pil ekstasi dan Haptiveive serta sejumlah alat yang digunakan untuk meracik narkoba. Polisi juga menemukan 1 kg sabu yang dimanfaatkan sebagai bahan campuran pembuatan ekstasi. Kepada polisi, kedua tersangka mengaku sudah satu bulan memproduksi ekstasi dan Haptiveive. Berada di TKP pembuatan ekstasi dari tersangka P dan S yang hari ini kita tangkap. Dua tersangka ini yang menguasai peralatan ini, ini adalah peralatan untuk membuat ekstasi. Walaupun sederhana, namun sudah bisa dilihat di sini ada produksi yang sudah jadi. Ada produksi yang sudah jadi, ini ekstasi yang sudah jadi. Dan ini bahan bakunya, ada 2,5 kg bahan baku yang berada di TKP ini. Dan ini ada 1 kg sabu yang merupakan menjadi keterangan tersangka. Ini adalah bagian untuk membuat ekstasi. Dan juga ditemukan di sini. Guna penyelidikan, kedua tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolda Riau. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Palatehan melaporkan.